Halo guys, ketemu lagi di channel Mika Iskia Kali ini aku mau unboxing CCTV IP IP kamera yang bisa connect jarak jauh Jadi ini mau unboxing dulu Ini murah guys, harganya termasuk ongkir Gak mahal, aku beli di toko online Yang hijau-hijau, nah ini dia Nah ini aku beli yang, kalau aku searching-searching kan ada yang versi 720p itu 1,3, eh 1 piksel Ini yang 1800p, itu kata penjual sellernya sih, itu 2 MB Nah ini IP kamera, kalau CCTV biasa, ini untuk di dalam ya Kalau untuk yang, untuk di luar udah ada nih Nih, aku pasang M4, untuk di luar hanya 4 aja Ini yang hard disk, ini yang hanya untuk di dalam aja Oke ini dia, kita dapet apa aja Jadi Wifi, smart net camera Jadi dia fiturnya itu bisa infrared, malam hari otomatik nyala Terus dia punya resolusi itu 2 MP 1080p, terus dia bisa Apa tuh namanya Terus dia itu bisa PTZ, kalau disini PTZ ya Dia bilang, itu maksudnya yang Naik turun kanan kiri Nah dia bisa naik turun ini 120 derajat Kalau muter kanan kiri Itu 350 derajat Nah ini otomatis infrarednya nyala Kalau malam, itu bisa dipasang model gantung gini Bisa dipasang model duduk gini Nanti di aplikasinya, kalau aku baca Dia ada view-nya bisa tinggal diganti doang Nah ini, apa nih Mic, apa nggak kebaca Jadi dia bisa nyimpan 6 pakai memori Kalau CCTV biasa kan pakai harddisk Kalau memori Kalau memori Kalau memori dia hanya maksimum 64 GB Jadi unboxingnya dapat ini Kameranya ini Terus plastik Terus kabel USB Terus buat nempelin ke dinding Ini buat dari ini Nempel ke dinding Baru nanti ini masuk begini Model begini Diputer begini Nah itu, nyantol dia Jadi begini Nah Gitu Terus dapat Chargernya Power supply Terus dapat Buku petunjuk Cara Penggunaannya Oke Jadi unboxingnya seperti itu Ini dia Wifi smart camera 5V Pakai frekuensi 2,4 GB IP kamera Nanti aku mau coba nyalain ini Terus mau nyoba Connect ke sini Ke DVR yang Ini kan hybrid juga Ada IP-nya juga Bisa apa nggak Bisa nyambung dua-duanya Oke Untuk saat ini unboxingnya itu Nanti aku lanjutin Gimana cara penggunaan Ini dia tempat Memorinya Maksimum 64 GB Ini nanti dia gerakin Otomatis Gini 120 derajat Kanan-kiri Gini 355 Konsumsi powernya Hanya sekitar 6 Watt Ini kayaknya Oke Nanti kita ikutin lagi ya Cara pemakaiannya Cara koneksi ke HP Dan cara penggunaannya Ini di kotaknya Dan kita bisa mendengar Dan kita bisa mendengar suara di sekitarnya Dan smart cloud Oke Nanti ini aplikasinya Pakai V380 di Android Kita bisa cari Oke Kalau namanya ini MKC Kimiso Kimiso Ya Ini dia Ini ada USB Reset button Oke Ini speakernya Ini speakernya Micnya di Di bawah kameranya Ini nanti Nah itu Di bawah kameranya Apa di bawah kamera Enggak sih Ini micnya Kayaknya Tubang kecil Oke Oke Sampai jumpa